Halo apa kabar semuanya, kembali lagi bersama saya Wia Nesekti dalam acara tutorial Sew! Ya, berawal dari salah satu komentar yang request Bang, gimana caranya bikin lagu seperti OMF-nya? Sebelumnya saya gak tau ya apa itu OMF-G Dan akhirnya saya melakukan riset, penelitian, dan juga pencarian di Youtube Dan akhirnya saya menemukan sebuah channel yang mengupload lagu dari OMF-G yang berjudul Hello Dan ternyata lagunya Renta itu adalah lagu terbaik yang pernah diciptakan oleh umat manusia Oke, tapi sebelumnya, bagi yang belum tau, kita sekarang lagi pakai software FL Studio 12 Jadi ini adalah software untuk membuat musik Dan kebetulan OMF-G sendiri juga pakai FL Studio 12 ya Nah, gimana cara pakenya, gimana tutorial dasarnya, bisa cek aja di link video yang ada di description Jadi kalau abis ini masih ada aja yang nanya, ini pakai aplikasi apa? Maka saya akan pensiun jadi musisi dan akan beralih menjadi channel gaming Oke, langsung aja kita set temponya Kita set 105 aja Jadi lagu-lagunya OMF-G ini mengandalkan yang namanya teknik sampling vokal Jadi vokalnya itu dipakai buat bikin melodi ya Seperti contohnya disini saya punya sampel vokal kayak gini Dan gimana caranya sampling vokal, nanti aja kita bahas Yang jelas ntar hasilnya kayak gini Oke, biar lebih seru lagi Kita akan pakai suara yang kita rekam sendiri Tapi sebelumnya, kita bahas dulu musiknya Jadi ini tadi vokalnya dibarengin sama instrumen bell kayak gini Dan kemudian ditambah piano Pianonya kayak reggae gitu ya Ketukannya disini Dan pakai chord biasa Oke, jadi langsung aja kita coba sampling vokal sendiri Ini yang dari OMF-G kita hapus aja Kita bikin sendiri aja yang baru Nah, kemudian caranya adalah kita pilih channel di mixer Kemudian kita set input mic-nya Kemudian kita insert edition Dan kemudian di edition kita set now Kemudian langsung rekam dengan tombol ini Oke, misalkan hasil rekamannya kayak gini Wow Kemudian kita delete bagian-bagian yang gak dipakai Caranya adalah kita tekan CTRL pada keyboard Tekan dan tahan Kemudian blok bagian yang akan kita hapus Nah kayak gini Kita sisakan suaranya aja Wow Nah sekarang masalahnya adalah Kita gak tau nada suaranya apa Padahal kalau mau dibikin melodi Dan digabungkan dengan instrumen lain Itu nadanya harus bener-bener pas Nah gimana caranya? Caranya adalah kita insert new tone Kemudian kita klik icon ini Untuk memindahin rekaman kita ke new tone Nah dari sini kita jadi tau Kalau nadanya adalah decress Jadi ini adalah nada decress ya Kemudian kita klik kanan Biar bener-bener pas Dan kalau mau lebih pas lagi Kita bisa ratakan pakai ini Oke kayak gitu Kemudian kita klik icon ini Untuk memindahkan hasilnya ke tempat kosong Nah udah Wow Wow Kemudian kita tinggal set root nadanya aja Jadi ini penting banget ya Kalau tadi nadanya di decress Berarti kita harus set decress Caranya adalah kita klik kanan pada nada decress Nah gini Kemudian kita bisa atur envelope Dan kita juga bisa kasih attack pitch Jadi biar suaranya kayak mantul-mantul gitu ya Oke Dan kalau digabungin dengan instrumen lain Jadinya kayak gini Nah jadi seperti itulah caranya sampling vokal Jadi kalau udah gini Kita bisa nih sampling pakai suara apapun Misalkan mau pakai suara kucing Atau suara anjing Atau suara Oke itu untuk bagian awalnya Kemudian bagaimana dengan dropnya Jadi untuk dropnya OMFG ini record vokalnya pakai alat tambahan ya Namanya adalah talk box Bentuknya kayak gini Jadi talk box itu fungsinya adalah Memodulasi suara kita Dengan synthesizer yang dihubungkan dengan talk box Contoh penggunaannya kayak gini Ya jadi kayak orang gila sih jadinya Tapi gak apa-apa Menurut orang-orang itu keren Dan di FL Studio Kita punya plugin yang fungsinya sama Seperti talk box Walaupun hasilnya gak sebagus talk box Tapi gak apa-apa Kita coba aja Nama pluginnya adalah Focodex Cara pakainya adalah Kita masukkan dulu vokalnya ke mixer Kemudian kita masukkan juga Synthesizernya ke mixer Kemudian kita insert focodex Di channel lain Lalu vokal dan scene-nya kita arahkan ke channel focodex Dan di focodex Bagian ini untuk scene Dan bagian ini untuk vokal Yaudah gitu aja Tinggal kita coba aja ya Misalkan saya bikin nada scene kayak gini Langsung aja kita coba ngomong Apakah berhasil? Ya jadi walaupun kita ngomong tanpa nada Nanti nadanya itu akan ikut ke nadanya synthesizer Jadi fungsinya focodex ini kayak Meleburkan vokal kita ke synthesizer Oke jadi langsung aja kita coba pakai sampel vokal yang ini Kemudian scene-nya pakai ini Dan setelah digabungin jadinya kayak gini Nah jadi temen-temen semua gak usah khawatir ya Karena data simpanan project FL ini Atau FLP-nya Bisa kalian download secara gratis Di link yang ada di description Jadi bagi yang ingin mendalami lagi Bisa download aja Oke dan hasil akhirnya kayak gini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax